Oke Halo semuanya update atau mp-nya agak lama ya jam 10 baru selesai biasanya jam 9 jadi untuk update kali ini sudah baca sekilas sampai bawah mayoritas adalah tentang seperti yang ada di gambar ini ya mention update ya oke update kali ini bertotal 843 meg akira-kira tokamannya 845 lah itu lebih kurangnya ya Oke untuk eventnya ini ada banyak 7 pertama ada dari login one a day eh seperti ini telelogin baru ya terbiasa Oke pada bedi nutrition supplement ada peri blessing Oke nah semua ah ini penjelasan itemnya Pairi blessing just like fall cry ya seperti fall cry yaitu menambah enchant akan juga bisa dapatkannya dari menukerkan lelah petang 10 di kamar sis kamar Sylvie temple yang di Indonesia kayak begitu lainnya yang lainnya ini ada bos monitor dan sangat oke dari lagi kemudian ada update rgb dying dying with rgb ya jadi ada mark palet 7 hari dijual di Loyalty Shop harga 100 itu sampai tanggal 17-7 hari mark palet nah ada juga eventnya yang menyertai contoh yang baru itu pakai color palette dan screenshot screenshot pernah kalian ya yang di color palette ini kemudian require post formatnya seperti di bawah baru pakai title dengan total eh dengan total dengan cara depannya rgb ya kemudian kemudian Hai ah in your post explain how you use the color palette in your version shop Oh harus dijelaskan bagaimana kalian menggunakan paletnya eh warna paletnya nanti guru ponang-ponang nanti dapat Marni outfit box dan semangat itu dapat palet Merk seperti itu saja nah ini kalau kalian denger suara saya wasus-wasus ya itu saya sedang berada di depan mention baru yang artikel ini yang ada questnya nanti saya akan buatkan questnya mungkin besok saya akan upload mungkin kalau tidak ada halangan Oke untuk kali ini kita akan menuju ke info info aja yaitu is training loyalties and dreamcast nah ini ada kabar kita tahu ini ya masa dreamcast dan oasis oke pertama adalah double login loyalty dan loyalty shop biasanya adalah kalau kita kalau kita login setiap hari ini sampai 17 November eventnya kita setiap hari kita dapat 200 untuk selama event ini kita mendapatkan 200 plus 200 jadi dua kali lipat untuk selama eventnya dan ada juga yang dijual di loyalty shop event yaitu 1 plus 1 nah kalian bisa pilih ini ada macam-macam ya yang sebelah kiri adalah sebelum event yang satu persatu yang sedangkan adalah yang sesudah atau event yang sudah berjalan satu persatu dengan harga 200 silahkan kalau-kalau kalau kalian mau kalau saya sih mungkin akan ambil yang memori frag ya lalu saya ambil saya itu lebih membutuhkan dibutuhkan sorry saya juga boleh lah tapi saya akan konsultasi ke memori frag nah ini setiap produk hanya bisa dibeli satu kali per keluarga selama event seperti itu nah ini ya saya bilang mungkin akan jadi juga ya karena double oasis dreamcast ini oasis dreamcast is an event item from one of our daily ongoing event open this chest selesai ya sampai tanggal 24 sepertinya tanggal 24 akan selesai ada di bawah Oke ini adalah yang sebelum event yaitu 1 sekarang di saat itu berjalan jadi 2 nah ini untuk yang didapatkan dah nah ini untuk yang didapatkan dah nah aku lihat diprocessing bagi 3 dan bagi laku dreamcast 1 nah ini di bawah ada tulisannya nah ini di bawah ada tulisannya the oasis event which began on March 25 2020 ya dimulai tanggal 25 Maret 2020 dan akan berakhir dengan its running loyalty and dreamcast yaitu event yang sekarang sudah berjalan siapa nonton ya Dasmbr 24 ya dasmbr 24 kira 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 3 minggu ya kira 2 sampai 3 minggu 3 mingguan event nya akan mungkin selesai tapi kita tetapi nggak tahu juga itu nanti bagaimana untuk upcoming di winnernya ya karena sebentar lagi Desember biasanya akan ada event Natal event Winter seperti itu jadi kita tunggu aja oke yang kemudian adalah Berchill with Special Login ini adalah Special Login untuk kali ini ada Sakatu ada Inventory ada Fragment The Great Magic yang kemarin kemarin selesai ada Mount Brand Spellstone Teya bisa liat aja nah ada FS kemudian ini ada event yang choose your luxury interior box D8 dan D15 D15 itu kostum D8 itu yang choose your luxury interior box seperti ini kalian bisa pilih kemudian ada wall juga terus ini apa tile atau lantai ya kemudian ini yang candle atau lampu yang di atas konsum soalnya seperti biasa fine street itu kalian milih bahan kuda dan kalau milih yang bawah ya oke Special Login kemudian ada Item Drop dan ESP Time ini sampai tanggal 17 jadi silakan aja kalau kalian mau grinding BMC karena BMC dropnya masih ada sampai sekarang monggo-monggo kemudian ada Step Closer to Append Accessories ini event 2 kali Black Star eh pasti nama ini sorry sorry Burning Moonlight Black Stone Powder ya double jadi kalau biasanya untuk yang life skill itu seperti 1 sekarang untuk event kali ini bisa dapat 2 kemudian untuk yang grind monster atau mengajar monster yang biasanya 2 sekarang bisa mendapat 4 oke seperti itu saja kemudian ada lagi banyak lagi adalah Candleer to brighten up your manner manner atau manner oke kalian akan login di Y oke nanti aja saya tunjukkan ada 4 Candleer atau lampu lilin ya ada Kamasul Candleer Ruby Candleer ada Cosmic Dawn Candleer dan Crystal Candleer ini ada di bawah tentunya ini yang Kamasul iyo 2 nya ada Ruby nya ini yang Ruby saya sih pengen Cosmic ya keren yang Cosmic ya dan yang terakhir oke biasanya oke menuju update yang sebenarnya mayor update di hari ini lebih tepatnya adalah Blue Man Manage Lion Manor ya itu ini yang ini saya sedang bersandar di temboknya tembok luar yang di foto ini di sebelah sini nah ini adalah penampakannya yaitu ada di ini di Eastern Balenros ya saya coba oke ya titik bercetak di Eastern Border di Deidel jadi kalian bisa kesana ini kalian bisa lihat Blue Manage Lion Manor ini terbagi menjadi outdoor dan interior area jadi kalian bisa menginstall yang namanya Manor Exclusive Furniture Furniture along with Provisually Exciting Resident Furniture dengan furniture yang sudah kalian punya ya di interior area manner kalian hanya bisa menginstall manner exclusive object di outdoor area nanti ada itu itemnya dibawah semua banyak kalian bisa juga menginstall kayak pohon bunga rurung putar di luar juga dan kalian tidak bisa menginstall manner exclusive furniture di dalam rumah jadi yang di dalam tetap furniture yang kalian punya sebelumnya dan di luar adalah furniture manner yang khusus emang ada di luar seperti itu kemudian ditambahkan juga manner krukyo democrat summon nah ini quest untuk menyewa Blue Manage Lion Manor setelah kalian menyelesaikan quest lane yang ada manner nanti kalian bisa menyewa Blue Manage Lion Manor dengan 5 country dan juga silver nanti ada di bawah dan syaratnya kalau kalian ingin menerima quest tersebut kalian sesudahnya sudah menyelesaikan quest boss witch of horror atau looking for adventure atau special code dari fugar memorandum chapter 6 kalian bisa cek sub-case di black spirit kalian juga harus mengaktifkan life quest type yang ada di oh yang di bawah itu ada macam-macam kalian aktifkan dulu nah ini untuk daily rentalnya adalah 1 juta silver tiap hari ini adalah contoh kontraknya kalian bisa menyewa sampai 365 hari kalau gak salah nah ini kontraknya ada diskon kalau 29 hari ke bawah gak ada diskon 30-89 hari ada 5% diskon 90-179 hari 18% 180-364 20% dan 1 tahun cewa 20% diskon nah nanti bisa di refund atau kalau kalian cancel ya you will be refund the usage cost for the remaining day disisa dari hari yang kasanya tidak terpakai nanti akan kembali nah ini untuk persenanya yang dibagi kembalikan kalau di bawah 29 hari itu 15 30-89 20% 90-179 23% 180-364 27% dan 365 hari atau 1 tahun 35% potongan yang kembali oke seperti itu penjelasannya dan ini ini yang ini ini akan saya jelaskan mungkin agak saya gak tahu juga ini bakal kapan ini dari waktu ke waktu Blumenet Lion Manor bisa berada di Imperial Auction House jadi bisa kalian miliki secara permanen ini if you can get your hands on this date you will no longer have to invest 5 CP nanti kalian bisa tidak usah invest 5 CP atau membayar daily harian permanent tapi masih belum saya gak tahu ini bagaimana nah ini ada NPC juga yang namanya Badani The Crown Skipper of the Blumenet Lion Semana ini untuk sewa-sewanya NPC dan dibawanya ini adalah Manor Item yang bisa dipasang setiap ini bisa didapatkan ada yang di grinding dibikin ya ada yang dapat dari quest tentunya seperti yang di atas ini ini adalah Manor Dreaming Golden Permit yang ini quest dari naruo eh the slippery skellywark island buset jauh bener use the clicket clock key to open the slippery skellywark crash build in the sea near the slippery skellywark island to open golden bang sedu jadi the three tier content can be kept in level five ha bentar tapi karakter dapat blueprint gitu ya oke wah ini saya buahnya sekali kalau dijelaskan satu satu ini ada juga after complete the quest bukan concept from remy taron som som at the tooth fairy cabin di kamasin atau legend di narthior otorita kumpulkan special hunting loot to obtain the golden deer statue oke berarti kita butuh level lima furniture untuk bisa membuat ini ketiga iya oh enggak semua oh hampir semuanya harus membutuhkan level lima furniture dan tiap barang ada questnya sendiri sendiri yang ini di stone tail oke kalian ikut otmong grampik yang ini kalian bisa membeli design dari amrin oke tapi setelah kalian menerima blessing dari queen fiorentio dori oke ini selah menyerang quest dari ale di alien church of you can obtain the lion and surrender the sun and design oh nanti kalian dapat desainnya oh nanti dapat desainnya ya 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 dan digabung ya nih yang ini yang ini golden manik glass phaser revising ha mancing di oasis take the face of kiak ke bookseller in valencia muset wey dari oasis ke valencia well who long to know the story behind the glass oke jadi kayak ada item tertentu yang bisa dipancing di oasis ya itu yang apa ini wall candle sun al sang tuari ada rune rune lamp oke setelah mempelajari pengetahuan in next thing in next thing we say best to bushed kita disuruh ke sakatu menyelesaikan quest to learn to release of rune like fragment oh hanya skill alchemis yang bisa memperoleh pengetahuan tersebut oke dan ada sakiboshi gajibu ini didapet dari skabiosa di kamar sylvia kita disuruh memberikan peridot petal ke skabiosa untuk menerima desain gajibu oke level 57 ini juga setelah menyelesaikan mendapatkan in next thing we say best to ya ini gak tau ini dimana nih jadi kalian butuh alchemy slam ya kayaknya seperti itu you can obtain in next by collecting certain number of character stone the result of file alchemy oke ada flounder font eh flound ada flounder font enggak ini asli ini buah anjang sekali aku bawa nanti kalian baca sendiri aja questnya dimana ya ini saya kan sebut ini agak susah susah ini yang bawa bawa ini ini ada weekly quest di melissa partly ini izela di florin waduh waduh ini lvr wah mk ada event mk ya oke bentar saya akan event mk dulu oke ya tadi sampai mana jangan lupa oh ini ya 11 resipi oke jadi seperti yang sudah saya pilih sebelumnya ini nanti kalian cek aja karena ini banyak sekali kalau saya jelasin satu-satu kemungkinan besar judulnya akan sangat panjang ini kalian bisa cek aja di link yang link infonya ya seperti itu nah ini oke kalian paksa kalau kalian ingin baca nah itu aja oke dan yang ada apa nih yang lagi dibawa nih ada di murko the chrome mercan ada weekly quest juga nanti kalian baca aja sendiri karena sangat banyak sekali oke kemudian ada juga tulip seed update ini fungsinya untuk ditaruh di mansion ya di mansion yang tadi itu ditaruh jadi ada nanti kalian bisa bawa satu goldberg 1g ke normal nanti kalian akan dapat seednya atau benihnya nah nanti kalian tanam nanti ada tiga tahap kalian bisa memanennya dengan apa ya mungkin dengan home mungkin ya jadi ada tiga ada budding bading red tulip ada belas seming red tulip dan kulit bum blam blue red tulip itu nah itu exchange-nya bisa ditukar itu masing-masing juga beda jadi silahkan ada juga penjualan ini adalah srup mazi atau rumput bukan rumput ya kayak bukan rumput sih inilah pokoknya tembok daun di pendor hidal yaitu live bios misalkan di namanya jadi dijual disana dengan harganya seperti ini macam-macam jadi kemungkinan kalian bisa bikin itu ya mini apa tuh mazi itu apa ya ya Tuhan apa ya lupa loh gue lupa oke lupa saya lupa mazi itu labirin astaga mini labirin mungkin gitu oke ada juga furniture lain yang dijual di wochester olvia gustuk porteperia dan bensu peren di gandhiha dan yang dibawah ini adalah yang dijual di wochester olvia ya kemudian ada juga ini yang dijual di porteperia di gustuk yang satu kemudian di bensu peren yang di gandhiha yang seperti ini mahal 20 juta oke kemudian juga pepohonan yang dijual di mayeri yang di trend dan ini adalah penampakan ketika kemungkinan ini semuanya terbuat terbuatnya tuh oh saya bisa bikin mazi gitu bikin labirin gak bisa oke ini penampakan dalam oke ada perbaikan juga untuk placement mode di housing kemudian untuk kamera rotate dan angle whole future dan ada icon khusus di map yang akan menunjukkan dimana blue main 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 tersebut ada gambar rumah kuning gede oke itu adalah aduk untuk apa namanya manos eh kok manos mention ya sorry kemudian kita akan berlanjut ke konten yang update yang tadi itu adalah rbb rbb gak tau ini baju baju rambut gitu ya pokoknya nah seperti itu kemudian ada perubahan ketika kalian mati ini kemungkinan di laut ya gak tau sebenarnya sampai mana nanti kalian bisa hidup di close town yaitu di slippery scary walkden seperti itu kalian ada perbaikan sedikit di sorcerer dan assassin oke kalian ada item ada sparted sparted itu pemisahan western frontier ya yang glove dan sepatu dari armor nya jadi kalian punya fish sendiri sendiri kalian ada informasi tambahan untuk memory fragment nah kalian bisa tau berapa recovery per memory fragment di per item ya maksudnya per tier item putih hijau biru kuning dan orange oke untuk old moon alchemy katalisa bisa dijual di NPC bisa dijual ke NPC sorry seharga 350.000 kemudian ada perbaikan untuk MK11 Halloween ya eh MK12 sorry kemudian ada quest dan knowledge ini pengurangan number knowledge jadi angka yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan energy dari knowledge lah kok ribet kali lah punya reduce number of knowledge required to obtain less FG seperti ini contohnya ini kalau kalian punya 9 nanti dapat 1 oke nah seperti ini kalian baca atau kalian pause saja ya jadi lebih gampang ada yang enggak berubah untuk Balanus Adventure Journalist 1 dan oke bentar pemindahan knowledge monarch of darkness adventure journal dan serendia adventure journal 1 kategori ke adventure serendia journal 5 jadi satu disana kemudian apa nih oke perubahan proses quest oke sudah gak ada oke untuk node and conquest war ini kayak special evasion ya saya dibaca ini special evasion start limit are as follow for each than node or conquest war ini karena saya tidak terlalu mengikuti yang namanya conquest conquest atau node saya gak mengerti sorry oke sudah untuk conquest ada tambahan skill baru ketika kalian menggunakan ini ini namanya flame tower setelah menggunakan 4 kali basic attack tahan F sampai mengisi itu gaugonya dan kalian akan menggunakan namanya engineer okay perubahan perbaikan UI di mewarnai mewarnai ya di palet sudah kemudian ada ini yang menarik saya sukanya ada perubahan ketika kalian memasuki kota nanti item collection nya gaugonya nanti akan langsung mati secara otomatis ini lebih enak supaya kadang ya saya kadang lupa ya kalau nyalain begitu an masuk kota tiba-tiba habis terbuang sia-sia jadi kalau ada ini ketika kita masuk kota nanti akan langsung off dan tidak terbuang sia-sia waktu yang sudah kemudian ada update lagi untuk login reward notification seperti ini kok jadi lebih rame ya oke kemudian ada improve untuk quick graphic setting seperti anjontonya oke kemudian penambahan emoji di satu lawan satu lawan bicara di chat di friendlist tapi kalian harus punya ya kalau kalian gak punya ya misalnya contohnya ini kalau kalian gak punya ini ya gak bisa perbaikan sistem beberapa ada workshop perbaikan di web oke translation tuh bahasa indonesia rumah tuh rumah bangsawan rumah singa semua ya apa yang lainnya dan perubahan nama dari black spirit cloud menjadi black spirit cloud oke selesai update selesai bentar kita akan menuju e-game dulu ya sudah oke untuk diskon kostum kali ini ada dari berserker bd9 dan ada sorcerer kilat pakai ph ya kayak gini nah kemudian ada juga beberapa ini kostum valkyrie baru nah seperti ini kemudian ada premium outfit box ada classic pack ada teia kalau kalian mau lah ini eventnya ada per box 1600 1 per 1 jadi kalian dapat kalian bayar 1 dapat 2 gitu lah gampang oke dan yang ini karena saya belum beli jadi masih ada dan ini eventnya tadi saya bicarakan yang satu kali per family sudah jadi seperti itu saja untuk update kali ini yang berfokus ke penambahan mansion dan barang-barangnya yang banyak sekali jadi update kali ini ya oke lah mungkin karena menunggu update untuk winter jadi sepertinya mereka masih menyipas sesuatu yang lain ya dan juga untuk mendapatkan furniture furniture juga ada beberapa quest yang dibutuhkan lain quest untuk membuka mansion ini ada juga quest di NPC lain ada yang weekly ada yang daily juga jadi harus ada perjuangan bisa mengisi apalagi nanti itu masih ada wacana bahwa ini bisa kita meneliti secara permanen tanpa harus membayar CP menggunakan CP dan membayar silver per hari atau mungkin kalau kalian bayar per tahun per tahun 365 hari itu saya tidak tahu bagaimana untuk harinya apakah itu hari in ring life jadi 1 tahun belum 1 tahun atau 365 harinya injil mereka cepatkan kalau ini oke jadi seperti saja untuk update kali ini karena sudah mulai memasuki musim hujan november rain jadi jaga kesehatan minum vitamin jangan bergadang makan yang makan yang teratur makan yang sehat oke jadi begitu terjala untuk info update kali ini sampai jumpa di lain kesempatan jaga kesehatan dan bye bye enjoy hari ini bye bye selamat makan siang bagi yang belum makan siang sampai jumpa